Intro MANGGENE PADRA BIPUN WIWIT ANEM AMAN DEKOLAKU NGUNGURANGI PANGAN TURU SAWATAWIS AMEKA HOWO NEPSU DASARO NO ANDAB ASOR Jadi laku kita Kalau besok ingin mensukseskan Sebab akibat yang baik tadi Katanya ronggo waris itu Makanya yang tepat Sejak muda saatnya untuk lelaku Mengurangi Makan tidur sementara Menahan hawa nafsu Dengan didasari sifat sopan santun Nah ini yang berat Jadi tirakat kita yang pertama Ayo laku Jangan boros makan Jangan boros tidur Sementara gak apa-apa Tirakat itu kan sementara Kalau sudah buka puasa kan sudah boleh makan Sudah boleh tidur Cuma jangan banyak-banyak Makan sekadarnya saja Lapar yo makan Sebelum kenyang Sudah berhenti Mengurangi makan Bukan menghilangkan makan Mengurangi tidur Yo Untuk yang lebih bermanfaat Jadi tidurnya dikurangi Untuk belajar Tidurnya dikurangi Untuk tahajud Untuk sholat malam Bukan untuk nonton sepak bola Ya Kalau pas ada siaran langsung UCL Kalian mesti tirakatkan kan Cuma Bukan itu Maksudnya ronggo waris itu Jadi Ngurangi makan Ngurangi tidur Sementara Tenang aja Dan menahan hawa nafsu Yang mudah-mudah Yang berat Sebenarnya mungkin Nahan hawa nafsu ini Kalau mengurangi makan Kan sebenarnya gampang Akhir bulan Pasti kalian makannya agak kurang Diti seragam Tapi Nahan hawa nafsu ini Yang agak berat Tadi ada empat jenis nafsu Nafsu al-wama Nafsu sufiyah Macam-macam Itu kan Harus latihan Jadi yang namanya latihan Kadang gagal Kadang sukses Tapi semakin sering latihan Semakin mudah dilakukan Jadi Hawa nafsu itu Kayak binatang peliharaan Kalau dilatih Terus-menerus Ya dia akan jina Tapi Setelah dilatih lama Dijuakin lama Dia bisa liar lagi Harus kalian Yang mengendalikan Jadi Kalau itu binatang Kalau itu kuda Ya kalian yang ada di atasnya Bukan kudanya Di atas kalian Kalau kudanya di atas kalian Kawat Ya Jadi kalian yang harus di atas kudanya Kalian yang megang tali Kendalinya Jangan kudanya Yang ngasih kendali Di lahermu Jadi Tahanlah hawa nafsu Apalagi yang mudah-mudah Nafsu itu bisa disublimasi kok Energi untuk itu Itu bisa dialahkan ke yang lain Makanya Nabi Kalau sedang Kesana terus Nafsumu Sibukkan dirimu Atau kalau Nabi Ya puasalah Fa'alehi bisawm Ya Jangan sering-sering Ke kamar mandi Ya itu Itu bukan Nafsu itu Melampiaskan nafsu Ditahanlah ya Jangan dilatih Terus Sopan santun Andap asor Ini yang anak muda Kadang-kadang susah Berat memang Apalagi anak sekarang Kan dia Nah itu tradisi Pak Adat Itu feudal Kan kamu gitu Enggak Itu dalam rangka Menertimkan diri Enggak gampang loh Menaklukkan diri Itu Antara lain Andap asor Itu tadi Sama yang tua Cium tangan Kalau jalan menunduk Kalau ngomong Enggak boleh Itu sebenarnya Trik-triknya orang Jawa Etiket Jawa Untuk biar orang mudah Menaklukkan dirinya sendiri Orang itu paling gampang Kalau disuruh sombong Kalau disuruh merendah Itu yang berat Maka Orang Jawa Mengajarkan Tato kromo Sopan santun Merendahkan diri Terus Anak muda Jangan sampai nganggur Kata Narongga Wasito Tinimbang Lan Angang nganggur Boyo beci Tipi lipil Kaweroh Anggur Batan Ewan Panas Saten Sayekti Kawikyane Wuhuhuh Wekasan Kasub Kinawot Dari pada Nganggur Lebih baik Ngecil Nyari Ilmu Asalkan Tidak malu Diberi Nasihat Sejati Hingga Penuh Ilmu Akhirnya Nanti Berguna Jadi Jadi Kalau Kalian Sedang Off Merasa Bete Pengen Ngapain Daripada Nganggur Nyicirlah Ilmu Di Sekililingmu Semuanya Pelajaran Baik Ada yang Tertulis Ada yang Tergelar Terus Tambah Ilmumu Jangan Malu Kalau Diberi Nasihat Baik Oleh Tulisan Oleh Lingkungan Maupun Oleh Orang Yang Lebih Pandai Sampai Kamu Penuh Akhirnya Nanti Berguna Jangan Khawatir Jadi Mumpung Masih Muda Nyicirl Ipil Ipil Kau Ruh Besok Kalau Kalian Punya Kelompok Diskusi Tidak Usah Dikasih Nama Bagus Bagus Kasih Nama Ipil Ipil Kau Ruh Tidak Apa Apa Itu Khas Jawa Jadi Kita Bikin Kelompok Diskusi Yang Namanya Ipil Ipil Kau Ruh Jadi Nyecil Nyecil Ngupil Pengetahuan Jadi Dikit Dikit Tidak Apapah Kalau Banyak Kamu Geblak Nanti Sidik Sidik Nanti Paham Lama Lama Ngumpul Ilmu Itu Karakternya Semacam Itu Kalau Kalian Nafsunya Besar Pingin Pinter Dada Terus Beli Buku Besar Besar Percayalah Buku Itu Tidak Kamu Baca Paling Kamu Polak Walik Terus Terus Tidur Jadi Baca Kayak Gini Akhirnya Bukunya Yang Baca Kamu Kamu Tidur Bukan Bukan Kamu Yang Baca Buku Oke Jadi Terus Nasihatnya Lagi Oleh Rongga Warsito Lamun Wussar Woputus Kapinteran Sinem Peng Ing Pungkur Dan Seterusnya Jika Sudah Memiliki Kepandean Simpanlah Kepandean Itu Jangan Sombong Jangan Kemenyek Kalau Bahasa Di tempat Saya Kemenyek Kemenyek Itu Kemaki Melete Ya Bahasa Bahasa Itulah Ya Jadi Justru Cirinya Orang Pinter Itu Ketika Dia Tidak Pamer Pengetahuannya Semakin Orang Suka Pamer Itu Semakin Menunjukkan Bahwa Dia Jangkal Sama Kayak Kalau Kamu Baru Belajar Silap Belajar Taik Wundo Belajar Apa Kalau Baru Belajarkan Tiap Hari Kamu Pamer Melete Kan Mesti Ada Apa Apa Dikit Tenang Aja Tak Pelain Mesti Gitu Ngerti Ngerti Ya Jangan Perlihatkan Kebodohan Semakin Berat Elmunya Semakin Menunduk Kepalanya Dan Jangan Salah Disamping Rendah Hati Gayam Yang Menunduk Tadi Akan Mempermudah Dalam Bertindak Tanduk Dan Berhubungan Dengan Orang Lain Tidak Ada Orang Yang Senang Bergaul Sama Orang Sombong Meskipun Dia Pinter Kamu Sendiri Yang Merasakan Mungkin IP Mu Dua Sementara Temenmu IP Nya Empat Kalau Kamu Temenmu Ini Sudah IP Nya Empat Nggak Ya Lagi Ya Nggak Apa Sih IP Nya Nggak Nggak Enak Kan Kamu Punya Rasanya Itu Mending Nggak Ser Dekat Dekat Dia Daripada Dilecehkan Terus Dikit Dikit Ngomong IP Dua Dikit Dikit Ngomong IP Dua Nggak Usah Meskipun Kenyataannya Begitu Ya Kan Dikit Dikit Nasihati Kamu Itu Belajar Nggak Ingat Orang Tuamu Tiap Hari Nasihati Gitu Kamu kan Judik Juga BT Juga Ya Nanti Kamu Balas Ah Tenang Saya Kan Nyimpen Ilmuku Nggak Tak Keluarin Ya Oke Jadi Jangan Sombong Disimpen Aja Kalau Memang Pada Saatnya Ya Dikeluarin Kalau Ada Orang Butuh Ya Dikasih Nggak Masalah Cuma Jangan Sombong Karena Begitu Kamu Sombong Meskipun Kamu Memang Pinter Orang Akan Lari Darimu Dan Ilmumu Akan Kegilangan Manfaatnya Orang Mungkin Nggak Percaya Mungkin Yang Diomongkan Benar Tapi Kalau Sudah Nggak Suka Kan Nggak Masuk Oke Seperti Dalam Hidup Banyak Orang Tak Mau Kelihatan Bodoh Maka Selalu Menunjukkan Pengetahuannya Sendiri Agar Dipuji Sebagai Orang Unggul Tak Tahunya Akan Terjerumus Jadi Hati-hati Kalau Kamu Sombong Sombong Itu Akan Nabrak Kamu Sendiri Sebenarnya Apapun Perilaku Tercelah Yang Kamu Lakukan Akhirnya Akan Nabrak Kamu Sendiri Jadi Jangan Dikira Mudurutnya Itu Dirasakan Orang Lain Yang Pertama-tama Merasakan Akhlak Mu Yang Jelek Itu Dirimu Sendiri Kerugiannya Kamu Sendiri Kalau Benar-benar Pandai Orang Yang Pinter Itu Harusnya Tidak Demikian Kelakuannya Haruslah Dengan Kira-kira Bagaimana Baiknya Pandai-pandailah Mengaku Bodoh Agar Dapat Memberi Manfaat Pada Orang Lain Pinter-pinter Merendah Makanya Orang Jawa Itu kan Se Lebih Suka Rendah Diri Rendah Hati Ngomong Aja Kan Tidak Suka Yang Keras Karena Memang Dasar Teorinya Untuk Bisa Harmoni Dengan Sesama Itu Kita Harus Agak Merendah Kalau Semua Orang Muncul Semua Orang Menudulkan Dirinya Yang Terjadi Pasti Konflik Jadi Merendahlah Terjadi Suka Suka Terima kasih.